Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa Anda kembali menjaksikan Gate News yang akan menghadirkan rangkaian berita terlengkap dan inspiratif untuk Anda Bersama saya Bini Pertama inilah Gate News Lengkapnya Kita menuju informasi pertama Pemirsa beberapa hari terakhir Jagatmaya dihebohkan dengan beredarnya potuali kota Mataram Ahyar Abduh yang menendang anggota Satuan Polisi Pamung Praja Ahyar mengatakan aksi itu dilakukan secara spontan Beberapa hari terakhir Jagatmaya dihebohkan dengan beredarnya foto wali kota Mataram Ahyar Abduh menendang anggota Satuan Polisi Pamung Praja Dalam foto viralnya terlihat sang wali kota hendak menendang leher salah satu anggota Satpol PP Dengan gaya silatnya Sontak, postingan foto itu menjadi bahan pembicaraan warga net Berbagai tanggapan pro dan kontra pun mulai bermunculan Kepala Satpol PP Kota Mataram Bayu Ancapati menyebut Aksi itu merupakan bagian dari latihan fisik semata Serta untuk mengetes kesiegapan para Satpol PP Menurutnya, anggota Satpol PP memang diwajibkan memiliki fisik yang prima Hal yang negatif dianggap terhadap pemerintah kota Mataram terutama ya Padahal itu acara tradisi korps Satpol PP Kota Mataram Yang memangnya mau di dalam ruangan tapi tidak cukup Jadi di luar mereka Sebenarnya tidak untuk dipublikasi sebenarnya Pemasangan iya, pemasangan tanda jabatan Penyerahan tongkat komando Sudah, anggota YNL gitu kan senang-senang, bahagia Pak Wali, ayo tes Saya Itu sebenarnya di luar dugaan sama sekali ya Pak Wali pun sebenarnya Oh begitu, Pak Kasa, saya pakai jas ini Sempat ada omongan gitu Nah apa-apa lah, tes-tes sedikit aja gitu Sementara itu, Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengatakan Aksi itu merupakan spontanitas Usai melakukan pelantikan ketua Pol PP yang baru Dirinya menegaskan, biasanya setelah pelantikan ada anggota yang dibariskan Karena mendapatkan pimpinan yang baru Pada saat itu, Kasat Pol PP berbisik ke akhir Untuk melakukan uji fisik ke beberapa anggota Terjadi penyerahan tongkat komando dan masalah kata jabatan itu Maka ini jaksi bahwa aku langsung Itu Kasat Pol PP meminta Sekali lagi, meminta Kepada saya untuk kemelakukan Apa yang disebut dengan uji kesikapan Atau tes bisik Nah, karena saya meminta segala spontanitas Ketika itu, tanpa beritahuan sebelumnya Saya langsung menatakan Objiru Langsung di atas Ini sudah satu Permintaan Dari anggota Akhir menjelaskan Aksi tendangan kungfu yang dilakukan saat pelantikan Kasat Pol PP Juga dihadiri para pejabat Pemkot Mataram Serta tamu undangan yang lain Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmano Hakim, Ket TV Pemirsa seorang bocah di desa Tembe Kecampatan Bulu Kabupaten Bima dikabarkan Terseret oleh adiran air Sebuah gorong-gorong di desa tersebut Yang menghubungkan langsung ke arah sungai Setempat Kejadian ini bermula ketika korban sedang bermain Di tengah hujan dan naas Korban pun terjatuh ke gorong-gorong Dan terseret arus Nazwa Putri Safira Bocah berusia 3,5 tahun dikabarkan menghilang Pada saat sedang asyik mandi hujan Bersama teman-teman sebayanya Di sebuah lapangan yang tak jauh dari bibir sungai Pada saat kejadian Intensitas hujan cukup tinggi Sehingga memicu terciptanya genangan air Di sejumlah titik Yang salah satunya di tempat bermain korban Menyedari debit air yang mulai tinggi Korban bersama teman-temannya Beranjak dari lokasi tersebut Namun naas Bocah yang kerap di Sapa Putri tersebut Justru terpleset dan jatuh Di sebuah gorong-gorong Yang debit airnya cukup deras Sehingga tubuh mungil putri pun Ikut terseret air Yang langsung mengarah ke sungai Tim dari BPBD dibantu warga Langsung melakukan pencarian terhadap korban Dengan perlengkapan seadanya Namun belum membuahkan hasil Awalnya itu dia mandi di lapangan Terus dia itu lari-lari Kejar-kejar sama-sama kecil Terus dia jatuhnya Setelah itu dibawa sama arus Terus muter-muter disitu Mau ditarik sama temanya itu Enggak-enggak buat dia tarik Karena sudah dibawa sama arus Fokus pencarian sementara ini Karena kita hanya di bantaran sungai saja Dengan derasnya arus air ini Belum bisa berbuat apa-apa di dalam sungai Begitu juga tim TRC, BPBD, tim Tagana, Basarnas Masih menunggu stempah itu Dari Bima, Nusa Tenggara Barat Ihwanul Muslimin, CAT TV Tumpukan sampah di TPS yang berdekatan langsung Dengan rumah potong hewan Yang berlokasi di Desa Lelidik Kecamatan Kediri, Lombok Barat Dikeluhkan warga Warga setempat meminta agar Pemkat Lombok Barat Segera memindahkan lokasi TPS tersebut Ke tempat lain Disamping merusak kemandangan Sampah ini juga mengganggu aktivitas pemotongan hewan Karena mengeluarkan bau tak sedap Beberapa waktu lalu Pemkap Lombok Barat memutuskan Untuk memindahkan tempat pembuangan sampah Yang berada di Desa Lelidik Kecamatan Kediri Namun pemindahan TPS ini Bukannya menyelesaikan masalah Malah menimbulkan masalah baru Pasalnya, lokasi TPS yang berdekatan langsung Dengan rumah potong hewan tersebut Membuat warga yang beraktivitas di RPH Merasa tidak nyaman Dengan bau yang tak sedap Akibat penumpukan sampah Menurut warga setempat Selain mengeluarkan bau tak sedap Sampah yang menumpuk ini Juga menambah kesan kumuh Apalagi berdekatan dengan rumah potong hewan Sementara itu, Sulhan Muhlis Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Ketika diminta konfirmasi terkait hal ini Meminta agar Pemkap Lombok Barat Lebih maksimal lagi untuk memberikan pelayanan Terhadap masyarakat Terutama soal kebersihan Menurutnya semua pihak harus saling bersinergi Selain Pemkap Lombok Barat Harusnya pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan Juga ikut andil Dalam membereskan masalah sampah Yang selalu menjadi masalah klasik Di Kabupaten Lombok Barat Perlu ada petugas yang lebih banyak Saya lihat masih sekitar Dan penangkutannya masih hanya Dua truk atau dua kontainer sampah Dalam sehari Harus ada lebih maksimal Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hartono Ket TV Mirsa, para guru tidak tetap Di Kabupaten Lombok Barat Akhirnya bisa bernapas dengan lega Pasalnya tahun ini Pemkap Lombok Barat Akan segera mengangkat Sebanyak 1.400 guru tidak tetap Menjadi guru tetap daerah Rencananya surat keputusan Bupati Lombok Barat Terhadap ribuan GTT tersebut Akan diberikan awal bulan Februari mendatang Setelah sukses mengangkat guru tidak tetap Menjadi guru tetap daerah Sebanyak 1.100 orang pada tahun lalu Kini pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kembali akan melakukan pengangkatan Terhadap guru tidak tetap Tahun ini sebanyak 1.400 guru tidak tetap Segera akan mendapat surat keputusan Bupati Lombok Barat Sebagai guru tetap daerah Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Hendra Yadi Mekanisme pengangkatan GTT ke GTD Sama seperti tahun lalu Hanya melanjutkan usulan yang masih tersisa Tahun ini GTT yang kita tetapkan Menjadi guru tetap daerah itu Sama dengan tahun kemarin 17.263 Namun ada tambahan Kurang 200 orang Untuk 200 orang Jadi akan berjumlah Masukkan 1.400 Hormasinya apa saja itu? Untuk yang 2018 Tambahan itu ya Melanjutkan data yang kemarin Masih tersisa itu kita Sementara itu untuk persyaratan pengangkatan Minimal guru tidak tetap sudah mengabdi Di sekolah minimal 5 tahun Di sekolah dasar Maupun sekolah menengah pertama Terkait kebutuhan guru di Kabupaten Lombok Barat Saat ini menurut informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Masih mengalami kekurangan guru sebanyak 2.200 orang Sehingga pengangkatan GTT menjadi GTD akan terus dilakukan setiap tahunnya Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hartono Get TV Mirsa ada kabar gembira bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat Event Bau Nyale yang menjadi agenda tahunan Bumi Gora Ditetapkan sebagai salah satu dari 4 event nasional oleh Kementerian Parwisata Republik Indonesia Festival Bau Nyale kini menjadi bagian dari seribu kalender event Wonderful Indonesia 2018 Festival Bau Nyale merupakan agenda tahunan Bumi Gora Kini sudah ditetapkan menjadi salah satu dari 4 event nasional oleh Kementerian Parwisata Republik Indonesia Festival Bau Nyale kini menjadi bagian dari seratus kalender event Wonderful Indonesia tahun 2018 Ditetapkannya event Bau Nyale sebagai event nasional karena mempunyai magnet kuat untuk mendatangkan wisatawan Nusantara dan mancanegara Selain itu, Bau Nyale juga menjadi event yang mempunyai manfaat ekonomi bagi masyarakat Kita kurasi berdasarkan kurasi itu luarlah seratus Salah satu priteria atau justifikasinya Satu, bahwa event itu secara sustainable telah berlangsung Jadi misalnya Bau Nyale sudah setiap tahun dilakukan secara rutin Tidak ada bolong-bolongnya Lalu juga terus ada direct impact-nya untuk sebagai daya tarik Bagi dengan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara Terus indirect impact-nya keterlibatan masyarakat Jadi masyarakat itu juga dampak ekonominya Muncul hotel-hotel, muncul restoran, terus kemudian jalan dan sebagainya Pada event Bau Nyale kali ini, Kementerian Perwisata akan menguncurkan dana sebesar 1,5 miliar Untuk mensukseskan gelaran tahunan masyarakat Bumi Gora tersebut Selain Bau Nyale, event lain seperti Festival Tambora dan Festival Moyo juga ditetapkan sebagai event nasional Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GAT TV Dan mirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di GAT News hari ini Jangan lupa perbori terus informasi terlengkap Anda hanya di GAT News Dan kunjungi pula kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta pinpad GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili tim yang bertugas, amat undur diri Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda